Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Reh Malam memisah tradisi medali emas menjadi target utama olahraga sekuas dalam setiap kelaran multi-event. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Koni Kota Bandung Nuryadi saat mengunjungi ke lapangan sekuas Kota Bandung. Dalam monitoring ke lapangan sekuas Kota Bandung Senin Malam, Ketua Umum Koni Kota Bandung Nuryadi mengatakan Kota Bandung memiliki tunjangan prestasi bagi atlet yang diproyeksikan meraih medali emas di Port Prop Jabar 2026 mendatang. Termasuk dari cabang olahraga sekuas yang harus mampu menjaga tradisi emas di setiap kelaran multi-event. Tradisi emas sekuas bukan hanya diukir di Port Prop Jabar, melainkan atlet sekuas pun menjadi andalan Jawa Barat di level nasional maupun internasional. Bahkan atlet sekuas putri asal Kota Bandung diproyeksikan oleh PBPSI untuk bisa lolos ke Olimpiade 2028, Koni Kota Bandung akan mendukung pencapaian prestasi atlet hingga level tertinggi. Kami dari Koni Kota Bandung mendapatkan undangan dari Pak Ketua Pengcam Pak Sandi Arisma untuk konsolidasi internal untuk memastikan bahwa program yang dilakukan di Pengcam seiraman dengan apa yang diinginkan oleh Koni Kota Bandung. Karena ada beberapa program ke depan dari Koni Kota Bandung selain yang sudah rutin dilakukan, di luar dari Ketua Pengcam Pak Sandi Arisma, dan diperlukan pelatih profesional bersama dengan Ketua Pengcam Pak Sandi Arisma. Sementara itu Ketua Sekuas Kota Bandung menjelaskan, komposisi atlet Kota Bandung dalam tim pelat daskuas PON 21 Jabar mencapai 30 persen, yakni 4 orang atlet yang terdiri dari 2 orang putra dan 2 putri. Meski optimis, Sandi pun tetap mengingatkan kepada atlet untuk tidak lengah dan harus terus meningkatkan kemampuannya. Jadi tergantung pada kerja keras dan semangat atlet, jangan terlena dengan hasil yang sudah diraih di babak kualifikasi PON ke-21 lalu. Ini sama sekali newbie lah atau baru, baru newcomer. Tapi itu terutama kayak, kalau pemerintah kita, Rahimah, memang baru main di PON, belum pernah main di PON sebelumnya, tapi sekarang sudah ada lagi satu nasional. Untuk 2016, 2 orang umum kan? 2016, 2 orang umum. Atlet skuas Kota Bandung memiliki tradisi emas yang patut dipertahankan dengan dukungan dari Koni Kota Bandung. Kerja keras dan semangat para atlet target medali emas di PORPROF, PON dan Olimpiade bukan hal yang mustahil. Tim Liputan, Bandung TV